Itu hanya sebuah telapak tangan, tapi gelombang kejut energi yang besar membuat sekelompok orang terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, dentang senjata terdengar saat senjata itu hancur. Ah! Banyak orang menjerit kesakitan, tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Jejak telapak tangan emas muncul di dada mereka, dan mereka terlempar, meledak di udara. Dengan ledakan, sekelompok orang berubah menjadi berkas cahaya putih dan dipindahkan. Hmm, masih ada satu orang yang hidup. Mata Xiaoping berbinar, dia telah membunuh sebelas ahli dengan satu telapak tangan, namun dia segera menemukan bahwa masih ada seorang pria berbaju biru yang belum mati. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia terpaksa mundur puluhan langkah. Bahkan ada retakan yang dalam di tanah dari kakinya. Meskipun dia terlihat menyedihkan, dia belum mati. Orang ini terlalu kuat. Pria berhati biru itu gemetar. Hanya satu telapak tangan saja sudah cukup untuk menghancurkan aliansi mereka, dan bahkan membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Alasan dia bisa bertahan adalah karena dia mengembangkan kigong pertahanan kelas raja, penghalang aura Kasyapa Agung. Itu sebabnya dia hampir tidak bisa bertahan dari telapak tangan itu. Namun meski begitu, dia masih terluka parah. Jika pihak lain mengirimkan serangan telapak tangan lagi padanya, dia akan mati tanpa penguburan. Tidak, kompetisi baru saja dimulai. Saya tidak bisa tersingkir di sini. Pria berbaju biru mengatupkan giginya. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dia tersingkir sekarang, dia tidak akan puas. Dia telah menunggu selama tiga tahun untuk kompetisi ini, dan entah betapa menderitanya dia. Jika dia tersingkir hanya karena bertemu monster, dia akan kalah secara tidak adil. Tetapi jika dia ingin melarikan diri dari monster ini, kemungkinan dia keluar hidup-hidup adalah kurang dari 10%. Anda bisa pergi. Saat ini, Xia Ping berbicara kepada pria berbaju biru. Pergi, mendengar ini, pria berbaju biru, yang seluruh tubuhnya gemetar, tercengang. Matanya melebar, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xia Ping. Dia membiarkannya pergi begitu saja. Ya, aku membiarkanmu pergi. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tetapi saya punya syarat. Setelah Anda pergi, Anda harus menyebarkan berita bahwa Universitas Yan Huang tidak terkalahkan, tidak terkalahkan, dan bahwa kami adalah dewa. Jika ada yang tidak puas, silakan tantang saya. Saya akan menunggu mereka di atas gedung itu. Dia menunjuk ke sebuah bangunan beton bertulang seratus lantai di depannya. Apa? Mendengar ini, pria berpakaian biru itu benar-benar tercengang. Dia memandang Xia Ping seolah sedang melihat orang gila. Ini adalah babak penyisihan, dan kompetisi baru saja dimulai. Beraninya dia begitu sombong, memilih tempat untuk bertarung melawan para ahli dari berbagai penjuru. Seberapa besar dia meremehkan orang yang berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Lagipula, bahkan seorang master bela diri puncak pun tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia dikelilingi oleh sepuluh, seratus, atau bahkan seribu orang. Dia bahkan mungkin terbunuh saat itu juga. Cara yang biasa adalah bersembunyi dan menunggu jumlah ahli bela diri berkurang, lalu bertarung dengan yang lain. Ini adalah cara terbaik, dan juga bisa mengurangi konsumsi tubuh seseorang, agar tidak gagal total. Namun, bocah ini bahkan tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia secara terbuka muncul di suatu tempat dan menunggu orang lain menantangnya. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada seniman bela diri lainnya. Jelas sekali, orang ini percaya bahwa meskipun seniman bela diri lain bergabung, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan mereka. Kalau tidak, beraninya dia melakukan ini. Dia hanya meremehkan para pahlawan dunia. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu ingin mati? Siaping menyipitkan matanya. Mendengar hal tersebut, pria berbaju biru itu langsung menggigil dan dengan cepat berkata, tidak, 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 saya tahu. Saya pasti akan menyebarkan cerita Anda agar dunia mengagumi Anda. Dia tidak peduli apakah bocah ini benar-benar percaya diri atau sombong. Bagaimanapun, dia tidak bisa dilenyapkan secepat itu. Tersesat. Ingat, namaku Siaping. Biarkan sampah dari sekolah lain datang ke sini untuk mati. Aku akan menunggu mereka di sana. Siaping melambaikan tangannya dengan ekspresi mendominasi, menyuruh pria berpakaian biru itu pergi. Suara mendesing. Begitu Siaping selesai berbicara, pria berpakaian biru itu berubah menjadi kilatan petir dan langsung melarikan diri. Dia sangat takut Siaping akan berubah pikiran dan melenyapkannya. Siaping mengabaikannya dan berjalan menuju gedung terdekat. Namun, pemandangan ini juga diperhatikan oleh banyak penonton di dunia cloud dan mereka langsung meledak. Terlalu sombong. Bocah ini dari Universitas Yan Huang dan dia berani menghina Universitas Dewa Ilahi dan Universitas Ares kami, mengatakan bahwa kami gila. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Beberapa mahasiswa dari Universitas Dewa Ilahi melihat pemandangan ini dan langsung marah. Awalnya, Universitas Dewa Ilahi, Universitas Ares, dan sekolah lainnya merupakan pesaing Universitas Yan Huang dan hubungan mereka tidak baik. Sekarang setelah Bocah ini mengatakan ini, mereka menjadi semakin marah seperti anak kucing yang ekornya diinjak. Orang itu juga mengatakan bahwa Black White Chol Lege kita memainkan go. Sekelompok mahasiswa Universitas Hitam Putih memamerkan gigi mereka, ingin segera bergegas keluar dan menghajar bocah nakal ini. Black White Chol Lege mereka juga merupakan salah satu dari sedikit sekolah seni bela diri di Cloud World. Bagaimana mereka bisa berspesialisasi dalam go? Bajingan itu sangat sombong. Jika dia bertemu dengan seorang ahli dari Ares Chol Lege kita, dia akan dipukuli sampai babak belur dalam beberapa gerakan. Para siswa dari Ares Chol Lege marah. Tidak hanya itu, Bestart itu juga mengatakan bahwa selain Universitas Yan Huang, semua sekolah lainnya adalah sampah dan tidak layak disebut. Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia terlalu sombong. Jadi bagaimana jika dia masuk Universitas Yan Huang? Mahasiswa dari Universitas lain juga pekerja keras. Mereka bukan sampah. Ini keterlaluan. Ini tamparan di wajah kami. Dia sebenarnya mengatakan bahwa orang yang lulus SMA itu buta huruf. Saya akan memberinya pelajaran. Bajingan itu bahkan tidak bisa lulus tes bahasa. Apa dia tidak tahu apa artinya buta huruf? Biarkan Bestart itu kembali dan mencarinya di kamus. Berbicara omong kosong saat dia membuka mulutnya. Apakah semua mahasiswa Universitas Yan Huang seperti ini? Bagaimana mereka bisa meremehkan orang lain? Cepat periksa 18 generasi nenek moyangnya. Lihat apa haknya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Orang seperti ini bisa jadi generasi kedua dari keluarga kaya atau generasi kedua pejabat pemerintah. Dia pasti punya latar belakang korupsi dan penyuapan. Tangkap ayahnya dan selidiki semua kerabatnya. Saya jamin tidak ada ikan yang lolos. Bersih. Jangan biarkan aku melihatnya di jalanan. Kalau tidak, setiap kali aku melihatnya, aku akan menghajarnya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak penonton yang marah dengan kata-kata siaping. Beberapa dari mereka lulus dari universitas-universitas ternama, beberapa dari universitas kelas tiga, dan beberapa dari sekolah menengah atas. Kelompok orang ini merupakan mayoritas, tetapi kata-kata siaping seperti meriam di peta, memarahi mereka semua. Jika bocah ini hanya berbicara dengan mulutnya, itu bukan masalah besar. Paling-paling, dia akan menjadi orang yang tidak punya otak. 572. Bukan hanya anak ini, setiap orang yang lulus dari universitas Yan Huang juga seperti ini. Bukankah begitu? Siswa-siswa berbakat ini semuanya sangat sombong. Mereka sangat menyebalkan. Terakhir kali saya mengadakan pertemuan dengan beberapa lulusan universitas Yan Huang, para bajingan ini bertanya kepada saya dari sekolah mana saya lulus segera setelah kami bertemu. Ketika mereka mendengar bahwa saya lulus dari universitas kelautan, mereka menunjukkan ekspresi meremehkan seolah-olah saya adalah seorang sampah. Ini sangat menyebalkan. Sebelumnya, tunanganku kabur dengan membawa seorang pria gendut dari universitas Yan Huang. Mereka adalah orang-orang tak tahu malu yang berspesialisasi dalam memburu wanita orang lain dan merampas istri orang lain. Bajingan, mencuri tunangan orang lain. Apakah mereka masih manusia? Di mata orang-orang ini, pecundang seperti kita yang tidak bisa masuk universitas utama bukanlah manusia sama sekali. Ular dan tikus bersekongkol, mahasiswa universitas Yan Huang ini benar-benar busuk di dalam. Jangan berpikir bahwa memiliki bakat bela diri yang baik itu luar biasa. Jika karaktermu buruk, cepat atau lambat, kamu akan menjadi pengkhianat. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula kerugiannya. Sekelompok orang yang telah lama mengumpulkan kebencian terhadap universitas Yan Huang mengutuk. Beberapa orang mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyebarkan rumor jahat. Beberapa mahasiswa universitas Yan Huang mencoba menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang seperti itu. Mereka biasanya lebih rendah hati, rendah hati, dan sopan. Mereka tidak pernah sombong dan merendahkan seperti Xiaoping. Anak itu aneh. Bahkan di universitas Yan Huang, orang ini dibenci oleh semua orang, dan semua orang ingin menghajarnya. Namun, bagaimana orang-orang ini bisa mempercayai perkataan mahasiswa universitas Yan Huang ini? Mereka mengira itu hanyalah sarang ular dan tikus. Begitu mereka membuka mulut, mereka dimarahi dan dikutuk. Beberapa postingan dikejar dan dikutuk hingga puluhan halaman, bahkan nenek moyang mereka pun keluar. Wajah para mahasiswa universitas Yan Huang itu berubah menjadi hijau. Mereka merasa telah mengalami bencana yang tidak patut mereka alami, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka terlibat oleh Xiaoping itu. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Ping Tian melompat keluar. Bagaimana mereka bisa mentolerir orang-orang yang memfitnah bos mereka? Pertama, Feng Hetang melepaskan tembakan dan berteriak. Apa yang kamu teriakan sebagai orang buta huruf? Kamu pecundang, anjing liar, dan orang jujur, bukan salahmu kalau kamu tidak bisa masuk universitas Yan Huang, tapi jika kamu masih berteriak tanpa otak di sini, lalu ada yang salah dengan otakmu. Itu murni kegagalan IQ. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda belajar dengan giat dan menambah pengetahuan, mengembangkan otak buruk Anda, dan memupuk karakter Anda. Dengan cara ini, Anda bahkan mungkin bisa mengubah takdir Anda. Kalau tidak, kalian semua hanya bisa membawa batu batas seumur hidup, mengumpulkan dana bantuan, dan menjadi parasit masyarakat. Paham? Dia menembakkan meriamnya ke arah sekelompok orang, mengejek mereka dengan jijik. Benar, benar, sekelompok orang yang sangat miskin sehingga hanya bisa makan mie instan setiap hari. Lalu bagaimana jika saya memarahi Anda? Katakan padaku, selain ini, apa lagi yang kamu punya? Sekarang kakakku telah memberimu rasa keberadaan, kamu harusnya sangat berterima kasih. Tidak peduli seberapa buruk kakak kita, dia tetaplah seorang siswa elit dan seseorang yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan jenius. Bagaimana dengan kalian yang kalah? Bisakah kamu membandingkannya dengan sehelai rambut di kaki kakak kita? Kamu bahkan belum makan sampai kenyang, dan kamu sudah mengkritik miliarder di sini. Jika kamu punya waktu, mengapa kamu tidak membawa beberapa batu bata lagi dan memperbaiki kehidupanmu? Itulah kenyataannya. Jika kamu buta huruf, kamu harus mengakuinya. Kakakku mengatakan yang sebenarnya, tapi kalian tidak senang. Benar, kakakku adalah orang yang jujur. Dia tidak akan berbohong. Jika kamu tidak yakin, datanglah ke Universitas Yan Huang dan pukul aku jika kamu punya nyali. Aku di sini, tapi aku khawatir kamu bahkan tidak mampu membeli tiketnya. Jika Anda tidak mampu membelinya, saya dapat membantu Anda. Ini pinjaman tanpa bunga. Sekelompok orang dari Sekte Ping Tian berteriak. Mereka sangat meremehkan sekelompok orang di internet. Mereka mengira orang-orang ini hanyalah pecundang di internet yang datang ke sini untuk memarahi orang lain dan mencari rasa keberadaan. Orang-orang ini mengira dengan mengejek selebriti, mereka dapat menaikkan status dan meningkatkan statusnya. Mereka tidak sadar bahwa mereka hanyalah tumpukan sampah di dunia nyata. Mereka bahkan tidak mampu membeli mie instan. Orang-orang seperti mereka masih ingin mengkritik kakaknya. Itu hanya sebuah lelucon. Mereka bahkan tidak tahu nilai diri mereka sendiri. Melihat balasan ini, seluruh internet langsung meledak. Wajah mereka memerah, dan mereka mengepalkan tangan. Kelompok dari Universitas Yan Huang ini terlalu sombong. Apa yang mereka maksud dengan mengatakan bahwa mereka tidak ada nilainya selain dimarahi? Apakah ada orang yang meremehkan orang lain seperti itu? Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka adalah pecundang, orang jujur, dan hama sosial yang hanya bisa menerima bantuan sosial dan pergi membawa beberapa batu bata jika ada waktu. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak ceker ayam dan meningkatkan taraf hidup mereka. Seberapa besar para bajingan dari Universitas Yan Huang ini meremehkan orang. Bahkan jika mereka harus menanggung kotoran dan kencing, mereka tidak dapat mentolerirnya. F. Chuck, sekelompok antek Universitas Yan Huang keluar. Mereka semua mengudara. Saya sangat miskin sehingga harus makan mie instan setiap hari. Makan pantatku. Ketika saya memiliki penghasilan tahunan lebih dari 100 juta, kalian masih sperma. Jangan mengira kamu hebat hanya karena kamu berasal dari Universitas Yan Huang. Perusahaanku hanya mempekerjakan selusin lulusan Universitas Yan Huang untuk menjadi penjaga gerbang. Kalian hanya bisa menjadi penjaga gerbang setelah lulus, mengerti. Kalian sekelompok siswa semuanya sombong tapi tidak kompeten. Jika kalian benar-benar pergi melatih dan membunuh monster, kalian hanya akan menjadi umpan meriam. Tunggu saja, saat aku mendapat gajiku pada tanggal 15, aku akan segera meminta seseorang untuk menghajarmu. Jangan lari sepulang sekolah jika kamu punya nyali. Sekelompok orang berteriak. Mereka sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka hanya ingin bergegas dan menghajar sekelompok mahasiswa Universitas Yan Huang melalui layar. Apakah mereka mengira bisa meremehkan orang lain hanya karena mereka lulus dari Universitas bergengsi? Mereka terlalu hina. Ketika Feng Hetang dan yang lainnya melihat kata-kata ini, bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Mereka terus memarahi mereka. Terjadi perang antara kedua belah pihak. Dari tiba hingga forum, puluhan ribu postingan diposting, melakukan serangan pribadi, mencoba memarahi pihak lain hingga tidak bisa mengurus diri sendiri. Suasana menjadi sangat panas. Ketika mahasiswa Universitas Yan Huang lainnya melihat ini, mereka menyadari bahwa api perang telah menyebar ke mereka. Banyak orang menyerang mereka secara online tanpa alasan, mengutuk nenek moyang mereka, mengatakan bahwa semua mahasiswa Universitas Yan Huang adalah pengkhianat dan antek, dan mereka semua adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka mengertakkan gigi. Ini murni bencana bagi mereka. Bahkan jika mereka ingin menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kelompok pengacau dari Universitas Yan Huang, tidak ada yang mempercayai mereka sama sekali. Bajingan ini adalah yang terbaik. Teman-teman bajingannya juga sama. Mereka semua sangat tidak tahu malu. Ketika Suji dan gadis-gadis lainnya melihat adegan ini, mereka juga tidak bisa berkata-kata. Kemampuan bajingan ini untuk menimbulkan masalah terlalu kuat. Universitas Yan Huang memiliki reputasi selama ribuan tahun dan selalu menjadi sekolah kebajikan dan prestise. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mengaguminya. Seharusnya itu menjadi landasan yang tidak dapat digoyahkan. 573 Saat ini, di lantai paling atas gedung berlantai 100. Siaping berdiri di sana, tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Dia hanya berdiri di sana, mengedarkan Qigong di tubuhnya, merasakan energi sejati yang tak terbatas, dan memahami misteri tertinggi Qigong. Dengan tubuhnya sebagai pusat, dia segera memadatkan medan energi. Energi mentalnya menyebar, membentuk lingkaran, seperti domen, dan dia bisa merasakan aliran udara di sekitarnya. Hmm. Pada saat ini, Siaping mengangkat kepalanya dan merasakan gejolak aneh di udara. Dia segera melihat dua atau tiga sosok melompat dari lantai atas sebuah gedung tinggi di kejauhan, seperti bola meriam. Dengan ledakan, ketiga sosok itu jatuh dari langit, mendarat puluhan meter dari Siaping. Segera, dua atau tiga lubang dalam muncul di tanah, dan lebih dari sepuluh retakan menyebar, menimbulkan suara retakan. Ketika asap menghilang, tiga pria muda berpakaian ketat, memegang pedang emas, muncul di depan Siaping. Tubuh mereka memancarkan aura kekerasan, menghantam Siaping dengan kejam, menampilkan budidaya Master Bella Diri lapisan kedelapan. Siaping menyipitkan matanya, dia juga bisa merasakan kekuatan tirani ketiga orang ini. Lihat, itu tiga bersaudara Lin dari Ares Chol Lege. Di ruang siaran langsung, orang-orang segera mengenali identitas sebenarnya dari ketiga pria yang memegang pedang emas. Aku tidak menyangka tiga bersaudara Lin yang terkenal akan muncul. Lin Si, Lin Hu, dan Lin Bao dikenal sebagai tiga pahlawan keluarga Lin. Tiga tahun lalu, mereka bergabung untuk membunuh tujuh pencambuk gurun, membunuh ratusan bandit di sepanjang jalan. Darah mengalir seperti sungai, dan sarang bandit dihancurkan. Benar-benar kekacauan yang kejam. Tujuh pencambukan gurun itu kejam dan mendominasi selama beberapa dekade, membunuh orang seperti lalat. Semuanya adalah master bela diri tingkat tinggi, dan mereka kejam serta licik. Tidak ada yang pernah bisa membunuh mereka, tapi sekarang mereka adalah dibantai oleh tiga bersaudara Lin. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka. Mereka mahir dalam tiga belas pedang mematikan milik keluarga Lin. Setiap pedang berakibat fatal dan sangat cepat. Tujuh pencambukan gurun tidak memahami hal ini, dan dipenggal dengan satu pedang, tidak dapat melarikan diri. Anak ini pasti sudah mati. Dia memprovokasi ketiga Lin bersaudara, tidak ada alasan baginya untuk tidak mati. Banyak penonton yang sangat bersemangat. Beberapa dari mereka mengetahui tentang ketiga Lin bersaudara dan mengetahui bahwa mereka sangat kuat. Mereka jelas tidak bisa dianggap enteng. Beberapa mahasiswa Ares Cholege bahkan lebih bersemangat. Mereka sangat ingin melihat ketiga Lin bersaudara menyingkirkan mahasiswa sombong dari Universitas Yan Huang ini. Mereka ingin melihat apakah dia masih berani menjadi sombong di masa depan dan meremehkan para pahlawan dunia. Kamu Xia Ping dari Universitas Yan Huang. Kamu masih sangat muda, tapi kamu punya nyali. Orang yang berbicara adalah Lin Bao. Matanya sangat arogan saat dia melihat Xia Ping. Baru saja, kamulah yang membuat orang-orang menyebarkan berita bahwa kamu tak terkalahkan di dunia dan ingin bertarung melawan para pahlawan di gedung ini. Anda hanya berada di alam master bela diri tingkat 6, namun Anda berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Bukankah gurumu mengajarkanmu untuk rendah hati dan rendah hati? Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Kamu hanya anak nakal, tapi kamu berani melawan dunia sendirian. Apakah kamu tidak melakukan hubungan seks? Lin Xi juga mencibir. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih kuat darimu. Apa menurutmu anak kecil sepertimu bisa begitu sombong? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memenggal kepalamu dengan sekali tebasan? Kamu tidak akan bisa menangis meskipun kamu menginginkannya. Dia sama sekali tidak menatap Xia Ping. Hentikan omong kosong itu. Lin Hu menatap Xia Ping. Saya bisa memberi Anda kesempatan sekarang. Segera bersujud dan meminta maaf di depan kami. Katakan bahwa Universitas Yan Huang tidak sebaik Ares Chol Lege. Jika tidak, Anda tidak hanya akan tersingkir hari ini. Anda juga akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia mengepalkan tangannya. Dia sangat ganas, dan nadanya sedikit mengejek. Kata-kata ini bukanlah sebuah lelucon. Bahkan jika seluruh arena dipantau oleh sistem, setelah ditentukan bahwa kontestan mungkin mengalami cedera fatal, dia akan segera dibawa pergi dan dinilai gagal. Tapi dia bisa mengendalikan kekuatan serangannya, sehingga Xia Ping tidak menerima luka fatal. Dengan cara ini, sistem tidak akan bisa menilai dia gagal, juga tidak akan memindahkannya keluar dari arena. Dengan cara ini, mereka bisa menyiksa bocah ini dengan kejam sampai dia hancur. Bersujud dan meminta maaf. Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Dengan ledakan, pihak lain baru saja selesai berbicara ketika Xia Ping menginjak tanah dengan satu kaki. Dalam sekejap, sebuah lubang besar dan dalam terbentuk. Kedua kakinya menghasilkan benturan yang kuat, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia tiba-tiba meninju, seperti serangan harimau ganas, ke arah Lin Hu, yang paling dekat. Apa? Lin Hu langsung terkejut. Dia merasa seluruh ki di tubuhnya telah terkunci, seolah-olah dia sedang ditatap oleh harimau ganas, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bahkan momentum ini, seperti gunung yang menekannya, membuatnya tidak bisa bernafas. Bang! Pukulan ini mendarat dengan kuat di dadanya, dan kekuatan mengerikan itu jatuh seperti banjir, membuat tubuh Lin Hu terbang keluar. Kekuatan tinju bergetar ribuan kali. Dengan puff, tubuh Lin Hu terbang keluar, menjerit nyaring. Dia segera berubah menjadi cahaya putih dan langsung berteleportasi menjauh dari tempat kejadian. Lin Hu, tersingkir. Tidak. Melihat situasi ini, baik Lin Bao maupun Lin Si tercengang, dan mata mereka merah. Ketiga bersaudara itu memiliki nafas dan cabang yang sama, maju dan mundur bersama. Mereka juga sangat beruntung bisa berada di arena yang sama di kualifikasi ini. Awalnya, mereka berencana untuk menerobos kualifikasi bersama-sama dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki medan perang iblis surgawi, tetapi sekarang Lin Hu dilumpuhkan oleh sebuah pukulan dan langsung tersingkir. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka sekarang, dan mereka bahkan berpikir untuk membunuh Xiaoping. Wuss. Keduanya meraung, dan dengan dentang, cahaya dingin muncul. Dalam sekejap, mereka mengeluarkan pedang mereka dan menebas Xiaoping. Tiga belas pedang fatal keluarga Lin. Tiba-tiba, di udara, tiga belas berkas cahaya muncul, masing-masing berisi niat membunuh yang fatal, dan sangat cepat. Tiga tahun lalu, tujuh setan gurun telah dipenggal dengan cara ini, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Sekarang setelah tiga tahun berlalu, kekuatan mereka berdua berkali-kali lipat lebih menakutkan, dan mereka telah maju ke surga kedelapan alam master bela diri. Dengan tebasan seperti itu, mereka menerobos penghalang suara, dan tanah terkoyak oleh angin pedang. Bahkan sekarang, serangan ini dipenuhi dengan kebencian, dan bahkan lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Itu hampir merupakan serangan puncak mereka. Bukan pantatku, beraninya sampah arescolege bertindak begitu sombong di depanku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Mati, Xiaoping menamparkan lagi. Teknik bela diri tingkat raja yang tak tertandingi, telapak tangan tanpa tepuk. Saat dia menamparkan, lapisan cetakan telapak tangan muncul, seperti tanduk kijang, tidak bisa dilacak. Di dalam kehampaan, sepertinya terdengar auman samar naga raksasa, ganas dan tak tertandingi, menyapu angin. Bahkan pada jarak lebih dari 100 meter, kekuatan telapak tangan ini mampu menghancurkan gunung dan memecah sungai. Boom gelombang-gelombang. Ketika 13 berkas cahaya bersentuhan dengan kekuatan telapak tangan ini, mereka langsung hancur berkeping-keping. Udara melewatinya, terus bergetar, tidak bisa dihancurkan, dan langsung menamparkan linsi dan linbau. Bagaimana ini mungkin? 574. Bang. Udara meledak, dan pedang panjang di tangan linbau dan lin si langsung hancur menjadi tumpukan besi pecah. Mereka jatuh ke tanah dengan beberapa dentang, menciptakan lubang. Keduanya tersapu oleh kekuatan yang tak tertandingi ini, dan seluruh tubuh mereka terbang seperti sedotan, menabrak dinding bangunan di seberangnya. Dengan keras, dua lubang besar muncul di gedung seberang. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, dan kaca mengeluarkan suara berderak. Berengsek. Linbau dan lin si menjadi gila. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan setegup darah. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh mereka, seolah-olah setiap sel di tubuh mereka digigit semut. Mereka mengedarkan spiritual aether di tubuh mereka, ingin berdiri dan melawan, tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi cahaya putih, dan mereka langsung diusir dari tempat itu. Jelas sekali, keduanya didiskualifikasi dari kompetisi oleh sistem dan tersingkir. Faktanya, jika bukan karena perlindungan sistem, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Ini, ini. Melihat adegan ini, penonton yang menonton siaran langsung semuanya tercengang. Mereka menatap dengan mata terbuka lebar, seolah tidak percaya ketiga lin bersaudara telah dikalahkan begitu saja. Khususnya para mahasiswa Ares Cholege, mereka semua tampak seperti kehilangan orang tua. Kita harus tahu bahwa ketiga lin bersaudara adalah ahli terkenal di Ares Cholege, dan mereka dianggap memiliki peluang untuk masuk seratus besar. Tapi sekarang, mereka dibunuh oleh anak ini dalam beberapa telapak tangan dan tersingkir. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bagaimana mungkin ada kesenjangan yang begitu besar? Dia benar-benar mengalahkan ketiga lin bersaudara sampai mereka tidak bisa melawan. Anak ini hanya ahli bela diri tingkat enam, bagaimana dia bisa mengalahkan ahli bela diri tingkat delapan? Teknik seni bela diri semacam itu terlalu menakutkan. Tak tertandingi dan tidak bisa dihancurkan, dan angin kencang yang dihembuskannya dapat menghancurkan paduan titanium menjadi tumpukan besitua. Bahkan jika ketiga lin bersaudara ingin memblokirnya, mereka tidak akan bisa memblokirnya. Itu murni penindasan. Teknik telapak tangan itu tidak dibatasi dan tidak terkendali, tetapi juga mengandung kekuatan terkuat dan paling ganas. Bahkan telapak tangan penakluk naga tidak lebih dari ini. Ini jelas bukan teknik seni bela diri biasa. Dan spiritual ayaternya luar biasa kuat. Tingkat kigong apa yang dia kembangkan? Semua orang tercengang. Mereka semua terkejut dengan keterampilan seni bela diri yang ditunjukkan Xia Ping. Itu di luar imajinasi mereka. Bahkan beberapa ahli bela diri tidak bisa berkata-kata. Bagaimana orang-orang ini bisa tahu bahwa Xia Ping adalah master bela diri lapis ke-6 di permukaan, tetapi ia mengembangkan seni abadi yang murni. Kepadatan esensi sejatinya berada di luar imajinasi orang biasa. Dia juga memiliki garis keturunan gagak emas neraka dan telah memurnikan sel gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dia sekuat di fine beast muda. Bagaimana bisa seorang master bela diri LV-6 biasa dibandingkan dengannya? Dalam hal kekuatan murni, bahkan master bela diri surga ke-9 biasa saja. Belum lagi fakta bahwa dia telah mengeksekusi keterampilan bela diri tingkat raja yang tak tertandingi, sepenuhnya melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya dengan lambayan tangannya, dia telah mengalahkan ketiga lin bersaudara seperti anjing mati, langsung menyingkirkan mereka dari kompetisi. Saat ini, Xia Ping merasakan esensi sejati di tubuhnya bergetar. Setelah pertempuran sengit, khasiat obat di dalam tubuhnya telah disempurnakan sedikit, dan sejumlah besar esensi sejati segera menyembur keluar dari kedalaman dantiannya. Bang! Tiba-tiba, sebuah meridian langsung rusak. Esensi sejati dalam tubuhnya meningkat pesat. Mengalir di antara meridiannya seperti sungai, terus-menerus bergetar dan membersihkan otot dan tulangnya. Hingga saat ini, dia telah menembus total tujuh meridian. Lima meridian lagi dan dia akan bisa maju ke alam master bela diri LV-7. Duh! Hah! Pada saat ini, sebelum Xia Ping bisa merayakannya lama-lama, tekanan mengerikan tiba-tiba datang dari jauh. Sebuah benda besar jatuh dari langit seperti meteorit. Dia mendongat dan terkejut melihat seorang pria bertubuh besar setinggi 2,3 meter melompat dari sebuah gedung di kejauhan. Dia membawa palu hitam besar yang terlihat sangat berat. Xia Ping dari Universitas Yan Huang benar-benar membunuh ketiga lin bersaudara. Kamu mempunyai beberapa kemampuan, tetapi di hadapanku, palu berat lihu, kamu hanyalah sampah. Poinmu menjadi milikku sekarang. Pria bertubuh besar itu tertawa keras. Matanya menunjukkan sedikit keganasan, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Palu hitam besar yang beratnya ribuan kilogram itu seringan bulu angsa di tangannya. Dengan keras, palu hitam besar itu jatuh dari langit dan menghantam Xia Ping. Palu ini seperti gunung hitam kecil yang runtuh. Udara di sekitarnya dengan cepat terdorong menjauh, membentuk ruang hampa. Jelas sekali benda itu belum mencapai tanah. Namun, seluruh tanah terguncang oleh angin kencang, dan ratusan retakan muncul. Seluruh lantai atas gedung sepertinya tidak mampu menahan kekuatan ini dan berderit. Xia Ping juga merasakan kekuatan Ki yang menakutkan ini, seolah-olah gravitasi tubuhnya telah meningkat 10 kali lipat, seolah-olah sebuah gunung kecil menimpa bahunya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, hanya kekuatan Ki ini saja yang akan membuat mereka tidak bisa bergerak. Pakar! Palu berat lihu ini benar-benar ahli yang luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam master bela diri LV VIII, dan beberapa kali lebih menakutkan daripada ketiga lin bersaudara. Hanya dengan kekuatan ilahi bawaan seperti ini, bahkan ahli rilem master bela diri LV IX biasa akan dipukuli sampai mati oleh palunya. Gaya keempat telapak Buddha yang tak tergoyahkan, Buddha membawa pagoda. Pada saat ini, Xia Ping mengedarkan kigong di tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya meledak. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan esensi sebenarnya di tubuhnya bergetar, memancarkan sejumlah besar cahaya kemasan. Dia mengulurkan tangannya. Ini seperti seorang Buddha yang menyerang, memegang pagoda yang berat di tangannya. Kehampaan bergetar, dan dalam sekejap, 108 ribu gunung terangkat, mengandung kekuatan tak terbatas. Bang! Kekuatan palu yang berat bertabrakan dengan kekuatan Buddha. Itu seperti komet yang menghantam bumi, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Kekuatan tumbukan menyapu ke segala arah, mempengaruhi radius 2 hingga 3 kilometer. Kaca bangunan itu segera pecah, dan bahkan ketika kekuatan tumbukan melewatinya, lubang-lubang besar pun terbentuk. Sebuah bangunan di kejauhan bahkan terbelah dua oleh kekuatan angin, seolah-olah telah dipotong oleh pedang, jatuh dari langit. Ketika kaki Xia Ping mendarat di tanah, sebuah kawah besar meledak. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, dan kerikilnya retak dan pecah menjadi bubuk. Namun, serangan palu yang tak tertandingi ini masih diblok oleh Xia Ping. Bagaimana ini mungkin, Anda benar-benar dapat memblokir mountain splitting hammer saya, dan bahkan tidak memuntahkan darah. Mungkinkah kekuatanmu sebanding dengan kekuatanku? Tria bertubuh besar, lihu, menatap dengan mata terbuka lebar. Sejak dia lahir, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Pada usia tujuh tahun, ia dapat membawa kuali, dan pada usia sepuluh tahun, ia dapat mencabik-cabik harimau dan macan tutul. Sekarang, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, seperti seekor naga. Saat palu jatuh, tidak ada yang bisa memblokirnya. Jika ringan maka akan terluka parah, dan jika berat akan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Dengan kekuatan ini, dia tidak terkalahkan. Tapi sekarang, ini hanya babak penyisihan, dan sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir palunya, dan bahkan keluar tanpa cedera. 575. Kamu pasti bercanda. Melihat pemandangan ini, seorang mahasiswa dari Universitas Tian Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Hu memiliki garis keturunan Raja Macan Perkasa. Kekuatannya saja sudah cukup untuk melawan klan gajah. Bahkan gunung kecil pun bisa dihancurkan dengan satu palu. Di Universitas Tian Shen, dia hanyalah sebuah menara raksasa yang tidak bisa dilampaui. Anak ini benar-benar bisa memblokir palu Li Hu dan keluar tanpa cedera. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Penonton lainnya juga tercengang. Mereka tahu betapa menakutkannya palu itu. Kekuatan palu itu bahkan mampu meratakan gunung kecil. Tapi sekarang, Xia Ping memblokirnya dengan tangan kosong. Ini sedikit menakutkan. Bukankah itu berarti anak ini bisa melawan Li Hu dalam hal kekuatan? Tapi bagaimana orang-orang ini bisa tahu bahwa kekuatan Xia Ping saat ini sangat menakutkan? Setelah menyatu dengan garis keturunan gagak emas neraka, dia menjadi seperti binatang dewa muda. Bagaimana mungkin Li Hu bisa menjadi lawannya? Jika dia menunggu sampai dia menyatu dengan semua garis keturunannya, dia mungkin akan mengubah Li Hu menjadi abu dalam satu tarikan nafas. Sial! Aku tidak percaya kamu bisa memblokir beberapa paluku lagi. Li Hu sangat marah dengan tindakan Xia Ping. Sifat ganasnya terangsang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kejam. Dia mengepalkan palu raksasa itu erat-erat, pembulu darahnya menyembul dan otot-ototnya menonjol. Seni mendalam palu pemecah gunung, satu palu untuk menghancurkan gunung. Ledakan. Saat ini, raksasa Li Hu melompat dan membanting palu hitam raksasanya ke bawah dari langit, menyebabkan udara meledak. Tekanan palu yang mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan gunung kecil menjadi berkeping-keping hanya dengan tekanan palu saja. Kekuatan palu ini sangat menakutkan. Sepertinya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Garis keturunan Raja Harimau Perkasa telah sepenuhnya diaktifkan. Secara tidak jelas, seekor harimau ganas muncul di belakangnya sambil mengaum ke langit. Penonton di sekitarnya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menerima palu ini. Mungkin tekanannya saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi pasta daging. Berapa banyak palu, Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal kekuatan? Tahukah Anda bahwa Anda melebih-lebihkan diri sendiri? Siaping langsung tertawa. Dia mengoperasikan Qigong di tubuhnya, dan auranya tiba-tiba naik. Gaya ketujuh tinju binatang segudang, kapak gajah raksasa. Dia mengambil satu langkah ke depan. Seluruh tubuhnya seperti gajah raksasa purba. Pada saat ini, udara di sekitarnya tampak mendidih dan terdorong menjauh. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, seolah-olah terdapat zona vakum dengan diameter 3 meter. Tangan kanannya berubah menjadi belalai gajah, tangan kirinya berubah menjadi ekor gajah, dan tubuhnya berubah menjadi belalai gajah raksasa. Kakinya terdengar seperti trompet gajah saat ia mengaum ke langit, menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Dong! Segera, kapak yang sangat besar muncul. Seolah-olah pangu telah membelah langit dan bumi. Dengan ayunan kapak, bahkan langit dan bumi pun akan terbelah menjadi dua. Bang-bang-bang! Saat ini, kapak raksasa dan palu hitam bertabrakan. Itu adalah benturan murni antara kekuatan melawan kekuatan. Itu seperti mamut purba yang bertabrakan dengan Raja Harimau, dan suara yang menggemparkan bumi meletus. Apa? Li Hu langsung terkejut. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lawannya seperti binatang dewa muda, dan kekuatannya disalurkan melalui palu raksasa inci demi inci. Itu hanya benturan kecil, tapi dia merasakan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Bahkan palu raksasa itu pun mengalami sedikit retakan. Tidak mungkin. Kekuatan bocah ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatanku. Siapa dia? Li Hu terkejut. Ia merasa kekuatannya justru berada pada posisi yang kurang menguntungkan, seolah-olah hendak diremukkan hingga mati oleh gajah raksasa. Sialan. Tidak bagus. Ekspresi Li Hu berubah drastis. Dia merasa setelah tinju kanan siaping meluncur ke arahnya, tinju kiri siaping menusuk ke dadanya. Ini adalah niat membunuh yang fatal. Itu seperti ular berbisa, diam-diam mengintip kehidupannya. Masalahnya adalah dia sudah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menggunakan palu ini. Sekarang dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, bagaimana dia bisa menahan serangan bocah ini? Sudah berakhir. Wajah Li Hu berubah menjadi hijau. Dia awalnya mengira bocah nakal ini hanyalah skor berbentuk manusia yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati dengan dua pukulan palu. Siapa sangka kali ini dia akan menendang lempengan besi? Astaga! Pada saat ini, dari jarak dua hingga tiga kilometer, cahaya dingin menyala, membawa aura fatal. Itu menembus penghalang suara dan menyerang jantung siaping. Siapa ini? Rambut siaping berdiri tegak. Dia dengan jelas melihat belati muncul di udara. Itu adalah senjata tersembunyi. Seseorang diam-diam menyerangnya dari jarak tiga kilometer. Lawan jelas ingin memanfaatkan celah dalam pertempuran untuk membunuhnya sepenuhnya dan mendapatkan keuntungan. Hanya peng langkah. Pada saat genting ini, siaping segera menyerah untuk membunuh Li Hu. Dia mengaktifkan kigong di tubuhnya, dan sepasang sayap kunpeng muncul di punggungnya. Dia memanipulasi aliran udara sesuka hati. Dengan suara swash, dia dengan lembut menginjak tanah dan menghasilkan tenaga penggerak yang menakutkan. Bagaikan pesawat jet, ia langsung berpindah lebih dari 10 meter dari posisi semula. Dong! Cahaya dingin menembus dan tiba di posisi awal siaping. Dalam sekejap, ia menembus dinding beton yang keras, dan kekuatannya sepertinya tidak melemah sama sekali. Belati itu menembus 13 bangunan berturut-turut sebelum akhirnya berhenti dan menusuk ke dinding. Belati terbang keluarga Huang, itu belati terbang keluarga Huang yang terkenal. Di ruang siaran langsung, seseorang langsung berteriak saat mengenali teknik senjata tersembunyi ini. Ini adalah keluarga senjata tersembunyi yang terkenal di alam awan, keluarga Huang. Hanya mereka yang mengetahui seni bela diri pembunuhan terhebat. Menggunakan Qi untuk mengendalikan belati, menggunakan roh untuk mengendalikan Qi. Itu tidak terkalahkan. Beberapa orang mengatakan bahwa menjadi sasaran keluarga Huang seperti menjadi sasaran malaikat maut. Belati terbang keluarga Huang bisa dikatakan unik. Konon pangkatnya sudah mencapai kelas atas tingkat raja. Tinggal selangkah lagi dari kelas atas tingkat raja. Itu hanyalah rahasia keluarga Huang. Anak ini diincar oleh keluarga Huang. Dia sudah mati. Benarkah begitu? Kelompok anggota keluarga Huang ini sangat berbahaya. Mereka dapat membunuh musuh yang kuat dari jarak beberapa kilometer. Hanya mereka yang bisa membunuh orang. Siapa yang bisa membunuh mereka? Masalahnya, kemampuan pertarungan jarak dekat mereka tidak begitu bagus. Jadi bagaimana jika mereka tidak sebaik itu? Tidak ada yang bisa berada dalam jarak seratus meter dari mereka. Begitu mereka menemukan jarak yang cukup aman, mereka dapat membunuh musuh manapun tidak peduli siapa mereka. Banyak penonton yang berseru. Mereka telah mendengar reputasi belati terbang keluarga Huang. Dalam banyak peperangan antara ras manusia dan ras iblis, belati terbang ini telah berulang kali melakukan perbuatan ajaib. Dengan satu belati terbang, bahkan raja monster pun bisa terbunuh. Hahaha, nak, kamu telah membuat marah semua orang. Dengan keluarga Huang yang memandangmu seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Dan bersamaku, Li Hu, sulit bagimu untuk tidak mati kali ini. Li Hu tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya sedang sangat baik. Awalnya, dia mengira dia akan dibunuh oleh Xia Ping dengan satu pukulan. Dia sudah mempersiapkan mentalnya sendiri, tapi siapa sangka seseorang akan datang entah dari mana dan melemparkan belati terbang ke arahnya. Sungguh menakjubkan hingga menyelamatkan nyawanya dan memaksanya mundur lagi dan lagi. 576. Mati untukku. Li Hu tersenyum galak dan melambaikan palu raksasa itu. Lapisan bayangan palu muncul di kehampaan. Setiap palu berisi kekuatan ribuan jin. Sekali terkena, seniman bela diri biasa akan segera berubah menjadi bola berisi saus daging. Bahkan melalui layar, penonton merasakan tekanan yang menyesatkan, seolah-olah mereka akan mati jika terkena palu, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Hah? Xia Ping ingin bergerak dan meninju palu raksasa itu, tetapi pada saat ini, 5 atau 6 lampu dingin terbang di kejauhan, masing-masing sangat cepat, menembus penghalang suara. Bahkan lintasannya berkelok-kelok, seperti ular roh, mengincar setiap bagian vital dirinya, seolah selama dia berani menyerang Li Hu, dia akan langsung menembus jantungnya. Suara mendesing. Sosok Xia Ping berkedip-kedip. Dia menggunakan langkah kunpeng. Kakinya menciptakan hantu. Dia bergerak di area ini dan menghindari pisau terbang dan senjata tersembunyi dalam sekejap. Dengan beberapa dentuman, pisau terbang ini menembus beberapa bangunan secara berurutan. Puing-puing berceceran di mana-mana, menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Diperkirakan meskipun seseorang memakai baju besi baja, mereka akan tertusuk oleh pisau terbang ini. Kesempatan bagus. Melihat pemandangan ini, mata Li Hu menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia adalah seorang ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Tidak diketahui berapa banyak pertempuran yang dia alami, jadi dia langsung mengetahui kelemahan yang diungkapkan Xia Ping saat dia menghindar. Ledakan. Palunya hancur, seperti gunung kecil yang runtuh, menabrak tubuh Xia Ping, udara di sekitarnya meledak, berderak. Xia Ping meninju dan bertabrakan dengan palu raksasa hitam. Kedua kekuatan seperti banjir itu bertabrakan satu sama lain dan segera membuat lubang besar di atap, mengirimkan puing-puing ke mana-mana. Keduanya mundur selusin langkah karena kekuatan benturan, dan darah mereka mendidih. Siu. Namun, murid keluarga Huang yang diam-diam menyerang tidak bisa memaafkan. Sebuah pisau terbang melesat, seperti ular berbisa, secara akurat mengambil celah dan dengan keras menghantam tubuh Xia Ping. Seni perlindungan tubuh utara gelap. Mata Xia Ping menunjukkan cahaya dingin. Dia mengoperasikan qigong di tubuhnya dan tiba-tiba memadatkannya menjadi lingkaran tai chi, menutupi satu meter di sekeliling tubuhnya, membentuk perisai udara. Dengan keras, pisau terbang ini menyerang, mengandung daya tembus yang tak tertandingi, menghantam perisai udara dengan keras, terus berputar, dengan panik menghancurkan kekuatan perisai udara. Berengsek. Kaki Xia Ping mundur lagi dan lagi sambil terus menangkis kekuatan destruktif dan kekuatan ganas dari belati terbang. Dia baru berhenti setelah meninggalkan bekas sepanjang puluhan meter di tanah. Bahkan jika pisau terbang itu tidak menembus pertahanan teknik perlindungan tubuh Dark North, guncangannya masih membuat darahnya mendidih, dan ada rasa gumpalan darah di organ dalamnya. Terlalu kuat, kerjasama antara lihu dan murid-murid keluarga Huang hanyalah sebuah pasangan yang dibuat di surga. Sempurna. Yang satu adalah penyerang utama, dan kekuatannya tidak terkalahkan. Yang lain adalah pembunuh pendukung, mencari celah. Jika anak ini ceroboh, dia akan terbunuh seketika. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti kata pepatah, pertahanan yang berkepanjangan pasti akan hilang. Saat ini, dia masih bisa melawan, tetapi setelah beberapa lusin gerakan lagi, Zen Yuan milik Xia Ping akan melemah, dan darahnya akan habis. Saat itu, dia pasti akan mati. Bagaimana cara kita memblokirnya? Tidak ada cara untuk memblokirnya. Yang satu terlahir dengan kekuatan ilahi, yang lain tak tertandingi dalam pembunuhan. Keduanya jenius. Saat keduanya bergabung, tidak sesederhana satu tambah satu. Ini hanyalah efek geometris. Saya memperkirakan bahkan dua atau tiga ahli di Master Bella diri tingkat sembilan tidak akan mampu mengalahkan mereka berdua. Penonton di sekitarnya semua takjub. Mereka telah melihat pertarungan antara para jenius terbaik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Setiap gerakan mengandung niat membunuh yang fatal. Jika Xia Ping hanya berurusan dengan satu, dia masih memiliki peluang untuk menang. Tapi sekarang dia berurusan dengan dua orang sekaligus, dia mendekati kematian. Haha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Li Hu tidak kenal ampun. Dia melambaikan palu raksasa di tangannya dan menyerang. Dia tidak bermaksud memberi Xia Ping kesempatan untuk mengatur nafas. Orang yang bersembunyi di kejauhan itu terlalu merepotkan. Aku harus membunuhnya. Dada Xia Ping dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Awalnya, dia ingin menyingkirkan Li Hu dan kemudian perlahan-lahan menghadapi orang yang mencoba membunuhnya dengan pisau terbang. Tapi sekarang, sepertinya pria itu terlalu tidak bermoral. Diperkirakan anak itu mengira dia sangat aman bersembunyi dua atau tiga kilometer jauhnya, jadi dia dengan tidak hati-hati menanganinya. Tapi dia harus memberitahu anak itu bahwa dia salah, dan dia sangat salah. Temukan dia. Dia mengoperasikan mata kirinya, Infernal Golden Krause Eye. Nyala api sepertinya berkobar di kedalaman pupilnya. Penglihatannya yang dinamis meningkat pesat, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melihat menembus dinding manapun. Pemandangan di sekitarnya terus meluas dan diperbesar, seperti gambar tiga dimensi. Dalam sedetik, dia menemukan seorang pria pendek berpakaian hitam bersembunyi di sebuah gedung yang jaraknya tiga kilometer. Pria itu menatapnya seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Ia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Boom gelombang-gelombang. Siaping meraih dengan tangannya yang besar. Truater di tubuhnya bergetar, dan kekuatan kental melonjak dari dalam darahnya. Setiap sel di tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, dia meraih segumpal udara di tangannya dan mengompresnya dengan gila-gilaan. Perlahan, bola energi seukuran semangka muncul di tangan kanannya, berputar kencang di telapak tangannya. Seni bela diri tertinggi, seni tujuh anak panah menusuk kepala. Kekuatan mentalnya meresap ke dalam bola ini dan menyatu dengannya, mencapai alam manusia dan manusia menjadi satu. Ini adalah seni tujuh anak panah menusuk kepala tingkat ketiga. Bahkan jika tidak ada senjata tersembunyi, dia masih bisa mengoperasikan Truater miliknya dan langsung memadatkannya. Desir. Saat ini, Xia Ping seperti dewa purba. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan bola seukuran semangka di tangannya ke arah gedung. Bola seperti itu merobek udara, menembus kecepatan suara lima kali lipat. Hanya butuh beberapa saat untuk mencapai gedung. Apa? Tiba-tiba, murid keluarga Huang masih terlihat berpuas diri, menatap Xia Ping, mencari kelemahan fatal. Dia berpikir bahwa dia sangat aman dan dapat membunuh Xia Ping kapan saja. Namun dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, anak itu benar-benar membentuk bola udara dan menghantamkan sejumlah besar energi ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga saraf muridnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Apalagi bola ini bukanlah bola energi biasa. Itu memadatkan Truater dan udara bersama-sama dan mengompresnya dengan gila-gilaan. Molekul yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan hebat. Ini hanyalah bom nuklir. Sekali meledak, itu akan menghancurkan bumi. Berlari. Pikiran ini segera muncul di benak murid keluarga Huang. Tubuhnya bertindak seolah-olah itu adalah naluri, dan dia melompat menuju gedung. Ledakan. Tapi sudah terlambat. Bola tersebut langsung pecah di depan gedung dan meledak dalam sekejap, menjungkir balikan langit dan bumi. Beberapa lantai hancur berkeping-keping. Bahkan seluruh bangunan runtuh total akibat ledakan tersebut. Seperti domino, ia runtuh satu demi satu, dan potongan besar beton bertulang jatuh ke tanah. 577 Bang, bang, bang. Keturunan keluarga Huang terlempar dan terhempas ke jalan semen. Karena gelombang kejut ledakan yang sangat kuat, dia terlempar ke tanah sejauh ratusan meter. Bahkan kulitnya tergores dan berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Siaping. Para murid klan Huang meraung ke arah langit, sangat kesal. Mata mereka dipenuhi kebencian. Kapan orang-orang klan Huang pernah begitu menderita? Mereka selalu bersembunyi di balik bayang-bayang, merencanakan melawan musuh di mana-mana. Namun kini, dia masih terkena serangan anak itu dari jarak tiga kilometer. Dia diledakkan seperti anjing mati, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Bagi keluarga Huang, ini merupakan penghinaan besar. Dia bersumpah pasti akan membalas dendam dan mempermalukan anak ini. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Kebencian. Itu hanya tangisan sedih seekor anjing liar. Tapi apakah menurut Anda Anda masih bisa membalas dendam? Anda tidak akan memiliki kesempatan. Siaping secara alami dapat mendengar deru kesedihan dan kemarahan, serta kemarahan yang terkandung di dalamnya. Namun dia tidak peduli sama sekali, karena dia sudah lama memutuskan untuk membunuh anak ini. Setelah berkomplot melawannya, dia masih ingin tinggal. Itu hanyalah mimpi. Ledakan. Saat itu juga, Siaping membuat gerakan meraih dengan tangannya. Udara di sekitarnya bergetar dan mengembun. Dalam sekejap, tombak neraka muncul di tangan kanannya, memancarkan auran neraka yang menakutkan. Tombak itu diukir dengan tanda yang padat dan misterius, seolah-olah terbakar oleh api neraka. Siapapun yang melihat tombak ini akan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Seolah-olah ini adalah senjata yang digunakan oleh setan dari neraka. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang meninggal dan berapa banyak darah yang terhisap. Berhenti. Li Hu juga melihat pemandangan ini. Sebagai seorang seniman bela diri, nalurinya segera merasakan bahaya dari gerakan Siaping ini. Itu benar-benar bisa mengancam kehidupan keturunan keluarga Huang. Jika keturunan keluarga Huang dibunuh oleh Siaping dan dieliminasi, hanya dia yang tersisa. Dia sama sekali tidak cocok untuk anak ini, dan hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Suara mendesing. Dia melangkah maju seperti harimau ganas menerkam Siaping. Palu raksasanya ada di udara, mencoba memblokir serangan Siaping. Hentikan pantatku. Apa menurutmu gelandangan sepertimu bisa menghentikanku? Enyah. Siaping mengutuk dengan marah, dan aura mengerikan muncul dari seluruh pori-porinya. Setiap sel nerakanya meletus dengan kekuatan yang sangat besar, dan bayangan gagak emas neraka tampak muncul di belakangnya. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan telapak tangan besar itu mengeras. Keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat raja, telapak tangan tanpa genggam. Apa? Saat lihu melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Telapak tangan itu sepertinya menembus kehampaan, mengabaikan jarak di antara mereka. Itu sunyi dan tanpa panas. Itu terbanting begitu saja. Namun, kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan biasa. Metode ini telah memadatkan seluruh kekuatan ke dalam telapak tangan, tidak membiarkannya bocor keluar. Dengan suara dong, lihu segera menjerit nyaring. Tubuhnya terkena telapak tangan dan dia didorong ke belakang berulang kali. Dalam sekejap, dia terlempar seperti sampah. Begitu saja, tubuhnya terbang keluar gedung dan menabrak lima atau enam dinding. Akhirnya, dia terjatuh di dinding sebuah bangunan. Tubuhnya terbentang, dan banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lihu. Murid keluarga Huang di kejauhan juga melihat pemandangan ini. Rambutnya berdiri tegak, dan dia merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran binatang buas yang tak tertandingi. Meski jaraknya 2 hingga 3 kilometer, dia sama sekali tidak merasa aman. Berlari. Berlari. Murid keluarga Huang sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia menggunakan teknik gerakan tertinggi keluarga Huang, tangga awan keluarga Huang. Seluruh tubuhnya seperti gumpalan asap hijau, melayang di atas awan, dan dia dengan cepat melarikan diri. Sebagai salah satu klan senjata tersembunyi terkuat di umat manusia, mereka secara alami mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka tahu bahwa sekali mereka didekati, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka memperoleh teknik gerakan tertinggi. Begitu musuh mendekat, mereka dapat menggunakan teknik gerakannya untuk terus menjauh dari musuh. Dengan cara ini, mereka tidak akan terkalahkan. Dan tangga awan keluarga Huang adalah teknik gerakan yang luar biasa. Jika mereka menggunakannya, seolah-olah mereka bebas dari gravitasi. Mereka bisa menggunakan langit sebagai tangga, dan bergerak bebas dengan kecepatan ekstrim. Bahkan seekor burung terbang pun tidak akan mampu mengejar mereka. Ini adalah harta istimewa keluarga Huang. Namun, betapapun kuatnya teknik gerakan ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik memaku kepala tujuh anak panah? Setelah teknik ini dikembangkan secara ekstrim, teknik ini bisa mengabaikan ruang. Bahkan jika jaraknya puluhan ribu li, mereka masih bisa membunuh musuh. Bahkan jika itu hanya tingkat ketiga, senjata energi tersembunyi dari teknik memaku kepala tujuh anak panah tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan manusia. Kecepatannya bisa dibilang setara dengan pesawat luar angkasa super. Membunuh. Mata Xiaoping dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencengkeram tombak energi itu erat-erat dan melemparkannya. Sepertinya dia sedang memotret matahari. Dia ingin memakukan matahari hingga berkeping-keping. Suara mendesing. Tombak itu terbang dengan kecepatan delapan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata manusia tidak dapat mengikutinya. Itu merobek udara, menciptakan suara yang tajam. Semua kaca dalam radius 5 km pecah karena suara yang tajam ini. Para seniman bela diri di sekitarnya mau tidak mau menutup telinga mereka dan mengedarkan kigong mereka untuk melindungi paru-paru mereka. Jika tidak, mereka akan terguncang oleh gelombang suara ini dan terluka parah, serta batuk darah. Berengsek. Lebih cepat. Lebih cepat. Cepat sedikit. Murid dari keluarga Huang berusaha sekuat tenaga. Dia mengertakan gigi dan wajahnya memerah. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan kigongnya. 108 ribu pori-pori di tubuhnya mengeluarkan api. Ini adalah nyala api yang dihasilkan oleh kecepatan ekstrimnya. Saat ini, dia seperti mesin yang bekerja terlalu cepat. Dia hampir mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Tubuhnya menghasilkan aliran udara di sekelilingnya saat ia melarikan diri kekejauhan. Tidak ada keraguan bahwa bahkan ahli puncak Marsial Master tidak akan mampu mengejarnya. Namun, di depannya yang delapan kali lebih cepat dari kecepatan suara, kecepatannya masih terlalu lambat. Dia lambat seperti siput. Dong. Saat ini, tombak itu jatuh dari langit. Ia tiba dalam sekejap seperti meteorit. Ia membawa kekuatan yang menakutkan dan dengan kejam membombardir tubuh murid keluarga Huang. Tidak-tidak-tidak. Wajah murid itu menjadi pucat. Dia merasa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Tombak energi menembus perutnya tanpa ragu-ragu dan melukai organ dalamnya. Kekuatan dasyat ini bahkan membuat tubuhnya terbang sejauh dua kilometer. Akhirnya tubuhnya dipaku dengan kejam ke dinding sebuah bangunan. Darah menetes ke bawah dan mewarnai dinding halus itu menjadi merah. Dengan keras, sebuah lubang besar segera muncul di dinding gedung. Retakan padat dan meluas kemana-mana. Tampaknya seluruh bangunan akan runtuh setelah dampak seperti itu. Saat angin bertiup, sepertinya diambang kehancuran. Puing-puing dalam jumlah besar berguling, menimbulkan suara benturan. Ledakan. 578. Berengsek. Melihat murid keluarga Huang terbunuh oleh tombak, wajah lihu menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa penolong terbesarnya telah tiada. Jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin akan mati. Dengan keras, dia berjuang keluar dari reruntuhan dan dengan cepat lari ke kejauhan. Mencoba melarikan diri. Di gedung berlantai seratus, siaping melihat punggung lihu saat dia melarikan diri di jalan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh yang mendalam muncul. Dia pasti tidak akan membiarkan anak ini lolos. Ledakan. Saat ini, dia langsung melompat turun dari langit. Bangunan seratus lantai tingginya setidaknya 3 hingga 400 meter. Di bawah pengaruh gravitasi, kecepatan jatuhnya sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika monster jatuh, ia akan hancur menjadi pasta daging. Melihat ketinggian seperti itu, dia ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan ketika dia melihat Master Kyusue jatuh dari langit di Pulau Bis, dia terkejut dan merasa bahwa itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka. Namun kini, siap ing bukan lagi orang biasa. Dia telah maju ke alam Master Bella diri tingkat 6. Kekuatan esensi sejati yang dia kendalikan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tingginya ratusan meter di langit, dia tidak bisa membuatnya mundur sama sekali. Suara mendesing. Dalam sekejap, sepasang sayap muncul di punggungnya. Mereka terus-menerus mengepakkan dan mengendalikan aliran udara, langsung memperlambat kecepatan jatuhnya tubuhnya. Dia bahkan bisa menggunakan aliran udara untuk terbang dengan gila-gilaan. Apa? Li Hu terkejut. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat siap ing jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter seperti meteor. Aura siap ing mengunci aura Li Hu. Berengsek. Dia mengertakkan gigi dan mengoperasikan garis keturunan di tubuhnya. Bagaikan harimau ganas, ia berusaha melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kecepatan jatuhnya siap ing terlalu cepat. Dari lantai paling atas hingga ke tanah, hanya butuh beberapa detik. Di udara, dia mengoperasikan kigong di tubuhnya dan meninju di udara. Ledakan. Pukulan ini seperti banjir, menghancurkan segalanya. Udara di sekitarnya bergetar hebat, seperti auman seratus binatang. Bahkan kemanapun pukulan itu pergi, udaranya terdorong menjauh, membentuk zona vakum. Dan sekarang, Li Hu sudah terluka parah. Sebelumnya, paru-parunya terluka parah oleh telapak tangan siap ing. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan 30 persen kekuatannya. Menyeret tubuh yang terluka parah, bagaimana dia bisa menahan pukulan ini? Dong. Li Hu tertangkap basah. Dadanya menerima pukulan terberat dan dia terlempar. Kekuatan mengerikan menyerang paru-parunya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan nyaring. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan langsung dipindahkan keluar dari ruang ini. Li Hu, tersingkir. Siap ing juga mendarat di tanah. Dalam sekejap, sebuah kawah dalam dengan diameter puluhan meter muncul di tanah. Tanah retak, dan angin kencang menyapu segala arah, menyebabkan getaran besar menyebar hingga beberapa kilometer. Namun, ketika kekuatan tumbukan ini mencapai tubuhnya, hal itu dengan cepat dinetralkan oleh otot-otot di seluruh tubuhnya. Lapis demi lapis, tidak membahayakan tubuhnya sama sekali. Saat penonton di saluran live streaming melihat ini, semuanya tercengang. Beberapa dari mereka bahkan terdiam. Tidak mungkinkan, dia kalah. Meskipun Li Hu dan murid keluarga Huang bergandengan tangan, mereka malah terbunuh di tempat. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bukankah ini terlalu berlebihan? Raksasa, seseorang tidak bisa menahan tangisnya. Seseorang harus mengetahui orang seperti apa Li Hu itu, dan orang seperti apa murid keluarga Huang itu. Yang satu sangat kuat, terlahir dengan kekuatan ilahi, dan memiliki garis keturunan Raja Macan. Pada usia sepuluh tahun, dia bisa mencabik-cabik harimau dan macan tutul dengan tangan kosong. Dia sangat ganas. Adapun murid keluarga Huang, dia dilahirkan di salah satu keluarga senjata tersembunyi terkuat. Dia mahir dalam pisau terbang dan senjata tersembunyi. Dia bisa membunuh musuh dari jarak beberapa kilometer. Dia bisa dikatakan ahli senjata tersembunyi di generasinya. Begitu seseorang menjadi sasarannya, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, kedua ahli itu bergandengan tangan, dan mereka bahkan berada di surga kedelapan alam Master Beladiri, tapi mereka sebenarnya bukan tandingan anak ini. Mereka dipukuli sampai mati, dan mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Ini sedikit mengejutkan. Dia jelas hanya berada di surga kedelapan alam Master Beladiri, tapi dia sebenarnya sekuat ini. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa lolos babak penyisihan, kan? Kalau begitu, di mana kita akan meletakkan wajah kita? Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Orang yang sombong dan sombong seperti itu bisa lolos babak penyisihan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Jika orang seperti ini lolos babak penyisihan, aku khawatir hidungnya akan terangkat ke langit. Aku tidak tahu betapa sombongnya dia saat itu. Mungkin dia bahkan tidak akan menaruh perhatian pada Raja. Banyak penonton yang mengertakan gigi. Mereka semua sangat marah pada Siaping. Mereka mengira dia hanyalah orang yang sombong dan tidak tahu malu yang tidak memiliki kekuatan untuk lolos babak penyisihan. Tapi sekarang, dia sebenarnya telah mengalahkan dua ahli hebat dengan tangannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, dengan kekuatan anak ini, sudah pasti dia bisa melaju ke kualifikasi. Tapi semakin seperti ini, semakin mereka tidak mau dan semakin tidak mau. Semuanya ingin melihat Siaping dikalahkan. Mereka ingin melihat anak ini menangis sedih dan terlihat sedih. Ketika Feng Hetang dan yang lainnya melihat situasi ini, hidung mereka hampir terangkat ke langit. Mereka sangat bangga dan langsung diejek. Jadi bagaimana jika kamu tidak mau? Terus tahan. Hanya sekelompok orang yang buta huruf. Jika kamu ingin mengalahkan kakakku, kembalilah dan belajar beberapa tahun lagi. Aku bilang kamu lemah dan kamu tidak mau mengakuinya. Harga dirimu sangat kuat. Sekarang, kamu semua datang untuk menantang kami, tapi kamu semua dipukuli seperti anjing. Izinkan aku bertanya padamu, bagaimana sampah ini bisa dibandingkan dengan kakakku. Aku tidak sedang membual, tapi meskipun sampah-sampah ini berkumpul, mereka tidak akan bisa menandingi kakakku dengan satu tangan. Kamu melebih-lebihkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan satu jari kakakku? Tidak, itu pasti bulu kaki. Tunggu saja. Kakakku mungkin akan menjadi juara dalam pertarungan jenius ini dan menginjak kepala kalian yang buta huruf. Jika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan berani mengeluarkan suara saat aku buang air besar atau kecil. Bagaimana kamu bisa bilang kalau itu harum? Sekelompok orang dari Sekte Pingtian merasa bangga dan dalam suasana hati yang baik. Mereka juga menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki mereka. Kekuatan seni bela dirinya benar-benar berantakan. Bahkan dalam pertarungan jenius, tidak banyak orang yang bisa menandingi kakak mereka. Dia tidak terkalahkan. Kemungkinan besar dia akan lolos babak penyisihan. Sampah dari Universitas Yan Huang, jangan terlalu bangga. Li Hu dan yang lainnya hanyalah ahli biasa. Para jenius terbaik yang sebenarnya belum muncul. Itu benar. Ketika monster asli keluar, siaping ini akan menjadi tumpukan sampah. Dia hanya mengalahkan beberapa orang biasa, tapi dia sudah begitu sombong. Apakah dia akan mati jika dia tidak bertindak sombong? Dia bahkan membual bahwa dia adalah juara dalam pertarungan jenius ini. Jika dia benar-benar menjadi juara, saya akan memotong seekor burung besar di siaran langsung. Ya, aku akan memotongnya juga. Banyak penonton yang geram. Mereka ingin melintasi layar dan menghajar antek-antek siaping ini. Jika bukan karena orang-orang ini yang membuat masalah di sini, mereka tidak akan begitu marah. 579 Hem, mengapa tidak ada yang menyerangku? Siaping berjalan di jalan. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 menit, sepertinya tidak banyak orang yang menyerangnya. Jalanan sangat sepi. Bahkan jika seseorang lewat dan melihatnya, mereka akan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera lari seolah berharap orang tua mereka memberi mereka lebih banyak kaki. Kemungkinan besar para kontestan ini ketakutan ketika mereka melihatnya mengalahkan Li Hu dan murid-murid keluarga Huang dengan mudah. Mereka sama sekali tidak berani melawannya. Mereka bahkan khawatir akan menjadi sasarannya. Kekuatan yang dia tunjukkan terlalu kuat dan akan membuat banyak orang takut. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, bagaimana saya bisa mengasah seni bela diri saya? Saya harus memaksa sekelompok orang ini keluar. Siaping mengepalkan tangannya. Karena kelompok orang ini tidak mau berurusan dengannya, dia akan berurusan dengan mereka. Seperti kata pepatah, jika gunung tidak datang, saya akan pergi. Ledakan gelombang. Siaping mengedarkan kigong di tubuhnya dan meraihnya dengan kedua tangan. True Essence segera melonjak. Api berkumpul dan dengan cepat mengembun menjadi bola api. Bola api ini sangat besar, seukuran semangka. Api perlahan berputar di dalam bola api, seperti matahari kecil, memancarkan aura yang membakar. Pergi. Siaping melemparkan bola api ke gedung bertingkat di dekatnya dengan satu tangan. Tiba-tiba, bola api itu meledak, menghancurkan seluruh lantai dan ratakan dengan tanah. Dan karena pondasi bangunannya hancur, maka langsung roboh. Wing-puing besar berjatuhan dari langit, dan seluruh bangunan segera runtuh. Tapi ini hanyalah permulaan. Sepanjang jalan, Siaping melemparkan bola api besar, menghancurkan gedung-gedung tinggi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu, dan retakan besar muncul di tanah, menyebabkan guncangan hebat. Alasan dia melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, gedung-gedung bertingkat inilah yang menyembunyikan para kontestan. Mereka tidak akan keluar kecuali jika diperlukan. Tapi sekarang Siaping telah menghancurkan seluruh bangunan dan menghancurkan sarang mereka. Orang-orang ini harus keluar meskipun mereka tidak mau, kecuali mereka ingin mati. F.C., bajingan mana yang sangat tidak bermoral. Aku bersembunyi di sini dan tidak membuat musuh, tapi sekarang seluruh bangunan telah hancur. Bagaimana aku bisa beristirahat? Tiba-tiba, seseorang melompat keluar dari gedung yang runtuh. Wajahnya tertutup debu, dan pakaiannya ternoda banyak puing. Dia jelas tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Dia awalnya aman dan sehat, tetapi seseorang benar-benar mulai merobohkan bangunan itu tanpa alasan. Itu terlalu konyol. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu. Lagipula, merobohkan bangunan tanpa alasan akan menghabiskan banyak esensi intisari. Setelah sebagian besar esensi intisari seseorang dikonsumsi, seseorang akan menjadi sasaran orang lain. Pada saat itu, seseorang tidak akan tahu bagaimana cara menulis kata, kematian. Hanya seseorang seperti Xia Ping, yang True Essence-nya begitu kuat hingga benar-benar berantakan, tidak peduli dengan konsumsi True Essence, dan dapat langsung memulihkan True Essence, yang berani melakukan hal seperti itu. Wuss. Dia bukan satu-satunya. Di tengah perjalanan, banyak bangunan yang roboh. Banyak prajurit dengan panik berlari keluar dari gedung-gedung ini. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka hampir terkubur hidup-hidup. Bagaimanapun, mereka diam-diam bersembunyi di gedung-gedung tinggi ini, bermeditasi dengan kaki bersilah, menjauhkan diri dari urusan duniawi, berkultivasi dalam pengasingan dan menghemat energi mereka. Siapa sangka bencana akan turun dari langit? Seseorang telah merobohkan seluruh bangunan, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersembunyi. Lihat, bajingan itu yang melakukannya. Seseorang segera menyadari keberadaan Xia Ping. Ini karena orang ini masih dengan cepat mengembunkan bola api dan melemparkannya ke gedung-gedung di sekitarnya. Satu demi satu, bangunan-bangunan itu diledakan, dan dalam beberapa saat, seluruh area berubah menjadi reruntuhan. Lingkungan sekitar dipenuhi api, dan ada reruntuhan di mana-mana. Seolah-olah istana musim panas lama terbakar, dan semuanya hancur. Melihat penampilan bajingan ini, dia hanyalah Raja Iblis Penghancur. Membunuh dan membakar sudah menjadi kebiasaan. Berhenti, segera hentikan. Apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang segera melompati dan datang ke depan Xia Ping, dan tiba-tiba berteriak. Banyak prajurit juga bergegas mendekat, menatap marah ke arah Xia Ping. Mereka hanya ingin memakannya hidup-hidup. Apa lagi yang bisa kulakukan? Apa ada yang salah dengan kepalamu? Atau kamu buta? Apa kamu tidak melihat kalau aku sedang merobohkan gedung ini? Xia Ping memicinkan matanya dan memandang sekelompok orang ini dengan tatapan jijik. Ia merasa ada yang salah dengan IQ mereka. Hancurkan pantatku. Mendengar anak ini masih berani mengakuinya, ada yang marah hingga keluar asap dari hidungnya. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari dan datang ke sini untuk merobohkan gedung. Cepat berhenti. Dia menatap Xia Ping dengan marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tahukah Anda betapa jahatnya perilaku ini? Apakah Anda mencoba membuat marah publik? Jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, pergilah dan berperilaku buruk di tempat lain. Jangan main-main di sini. Jika kamu masih berani main-main di sini, berhati-hatilah agar kami tidak sopan padamu. Kami bahkan belum memprovokasimu, tapi kamu sudah mulai sombong di sini dan berperilaku kejam dimanapun. Bahkan Buddha pun punya api, tahukah kamu? Sekelompok prajurit mengertakkan gigi, dan tubuh mereka menunjukkan aura pembunuh. Sebelumnya, mereka melihat bahwa kekuatan Xia Ping sangat kuat. Bahkan ahli seperti Li Hu pun tidak bisa menandinginya. Ketakutan tumbuh di hati mereka, sehingga mereka tidak melangkah maju untuk memprovokasi dia dengan santai. Mereka ingin menghindari ujung tajam untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa meski ingin menghindari ujung tajam, anak ini tidak ingin membiarkan mereka bersenang-senang. Dia benar-benar mulai bertarung di depan pintu mereka dan menghancurkan semua bangunan di sekitarnya. Ini jelas merupakan upaya untuk menjadikan mereka semua sebagai musuhnya. Orang-orang di siaran langsung menjadi gempar saat melihat adegan ini. Mereka merasa otak anak Xia Ping ini benar-benar rusak. Melakukan hal nekat dan bodoh seperti itu, bukankah sudah jelas dia sedang memprovokasi masyarakat? Begitu kelompok prajurit ini menjadi marah dan semua orang bergabung, bagaimana anak ini bisa bertahan? Jadi bagaimana jika aku lancang? Jadi bagaimana jika aku memprovokasimu? Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang rendah dunia. Bukannya aku meremehkanmu, tapi meskipun aku buang air kecil dan kencing di kepalamu, kamu tidak akan berani mengatakan sepatah katapun. Izinkan aku bertanya, apakah kamu percaya padaku? Apa? Mendengar hal tersebut, sekelompok prajurit tersebut sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Awalnya mereka masih takut dengan kekuatan anak ini dan tidak berani bertindak gegabuh. Namun, sekarang setelah mereka mendengar kata-kata ini, bagaimana mereka bisa menahannya? Jika mereka tidak memberi pelajaran pada anak ini hari ini, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? Apakah wajah mereka masih tersisa? Terlalu sombong? Terlalu merendahkan? Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Puluhan peserta geram, itu adalah jenis kemarahan yang tidak bisa dibendung. Mereka sama sekali tidak bisa menahan amarah di hati mereka, dan aura menakutkan meledak dari tubuh mereka. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, sepertinya telah membentuk aura yang menakutkan. Getaran tersebut menyebabkan lubang besar muncul di bawah kaki mereka, dan retakan menyebar hingga beberapa kilometer. Suara mendesing. 580. Sudah berakhir, anak ini sudah selesai sepenuhnya. Memprovokasi kemarahan publik, akan aneh jika dia bisa bertahan. Puluhan orang melawan satu, meskipun anak ini memiliki sayap, dia tidak bisa terbang. Dia pantas mendapatkannya karena sombong. Sepertinya tidak perlu datang ke babak kedua, sekarang kualifikasi akan menyingkirkan anak ini. Senang rasanya tersingkir, aku tidak ingin melihat bajingan sombong ini terus pamer di sini. Banyak penonton menggelengkan kepala, mengira siaping sudah mati kali ini. Menghadapi serangan puluhan master bela diri yang kuat, bahkan ahli puncak master bela diri bukanlah tandingannya sama sekali. Seperti kata pepatah, dua tinju tidak bisa melawan empat tangan, yang menunjukkan pentingnya angka. Begitu jumlah orang membentuk skala, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Terlebih lagi, kelompok orang ini bukanlah orang biasa, semuanya adalah jenius yang telah maju ke alam master bela diri, yang bahkan lebih menakutkan. Dikepung oleh begitu banyak orang, diperkirakan harga diri keluarga raja pun akan takut hingga berubah menjadi hijau. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, lusinan kontestan menyerang pada saat yang sama, masing-masing menunjukkan budidaya Qigong yang kuat, setidaknya di alam master bela diri surga kelima, dan juga menguasai Qigong tingkat raja. Segera setelah mereka menyerang, lusinan kekuatan menakutkan yang berbeda membombardir udara, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang menjerat, ada yang dingin, ada yang panas, dan seterusnya. Tetapi kekuatan masing-masing kekuatan cukup untuk menghancurkan gunung kecil, kekuatannya sangat tirani, dan orang biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Sekarang kekuatan-kekuatan ini berkumpul, seperti air pasang, cukup untuk menenggelamkan segalanya. Teknik Perlindungan Tubuh Utara Gelap Pada saat ini, Xiaoping melangkah maju, tangannya membentuk lingkaran, seperti tai chi, tangan kirinya terulur, tangan kanannya ditarik ke belakang, seperti dua tingkat langit dan bumi, tubuhnya membentuk perisai udara seperti air yang mengalir. Bang-bang-bang. Lusinan pasukan menyerang, seperti naga banjir, tetapi ketika mereka menyentuh perisai udara Xiaoping, mereka segera ditarik keluar dan dibombardir ke arah lain. Seolah-olah pada saat ini, ranah seni bela diri Xiaoping telah mencapai tahap kekuatan, memainkan serangan-serangan ini di telapak tangannya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, aliran udara spiral dihasilkan, dan semua kekuatan yang menyerang tubuhnya akan diputar keluar, tidak mampu mengenai tubuhnya sama sekali. Sial, tidak bagus. Serangan kami berhasil direfleksikan. Sembunyi, cepat sembunyi untukku. Seketika, wajah para pesaingnya tertunduk. Sebagai master bela diri, naluri mereka mengatakan bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Serangan dendam mereka telah dibelokkan oleh Qigong Misterius Bocah ini. Dengan kata lain, mereka harus menghadapi serangan mengerikan mereka sendiri seolah-olah mereka sedang berperang melawan diri mereka sendiri. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, energi kembali ke tubuh mereka. Udara bergetar terus-menerus, menghasilkan ledakan yang gila-gilaan. Dalam sekejap, rombongan kontestan terlempar terbang. Beberapa secara paksa menolak, tetapi mereka juga langsung batuk darah, ki dan darah mereka melonjak. Beberapa dari mereka tertangkap basah dan dikirim terbang, tergores di tanah sejauh puluhan meter. Beberapa orang bereaksi dengan cepat dan menghindar tepat waktu, menghindari serangan fatal ini. Namun, sebagian besar orang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terluka parah dalam sekejap. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Retakan muncul di tanah saat suara kaca terdengar dan pecahan batu beterbangan ke segala arah. Mengapa kamu tidak mencoba mantra murni yang tidak dapat dihancurkan milikku? Siaping maju selangkah dan dengan liar mengedarkan Qigongnya. Esensi sejati di kedalaman dan tiannya mendidih seperti lahar, dan hatinya bersinar seperti matahari. Saat ini, gumpalan api merah tua muncul dari kedalaman 108 ribu pori-porinya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi manusia super menyala pada saat ini. Nyala api bahkan mengubah udara, secara samar menghasilkan fenomena aneh di belakangnya. Nyala api mengembun menjadi seekor burung raksasa yang menyala-nyala, yang menengadakan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan teriakan panjang, menyebabkan gelombang suara bergema. Saat ini, suhu naik puluhan derajat, ratusan derajat, bahkan ribuan derajat. Api merah tua menetes dari tubuhnya, merusak tanah dan mengeluarkan suara mendesis. Dalam sekejap, tanah berubah menjadi bola lava, dan bahkan baja pun meleleh menjadi tumpukan besi cair. Nyala api semacam ini cukup untuk membakar seluruh dunia. Aneh sekali, Qigong api macam apa ini? Raja kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi. Mungkinkah itu kelas raja yang tiada taranya? Api jenis ini terlalu menakutkan. Ini seperti dewa api. Setetes api di tanah berubah menjadi lava. Ini agak berlebihan. Kamu tidak bisa melawannya secara langsung. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Cepat menghindar. Ketika para pesaing melihat ini, mereka sangat ketakutan. Kaki mereka gemetar seperti saringan. Nyala api jenis ini menyala seperti inti matahari, dengan suhu lebih dari seribu derajat. Jika mereka berani menyentuhnya, kemungkinan besar tubuh mereka akan meleleh. Membunuh. Siaping meninju, kekuatan psikisnya menyatu ke dalam setiap gumpalan api. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, dan semua kekuatan api berada di bawah kendalinya. Wuss. Saat dia meledak, apinya meletus dan dengan cepat mengembun menjadi banyak burung dewa yang menyala-nyala yang terbang ke segala arah, menyerang setiap peserta dengan ketepatan yang tak tertandingi. Saat burung-burung yang menyala-nyala ini hendak mencapai para pesaing, di bawah kendali psikisnya, mereka meledak. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, para pesaing tidak bisa mengelak, dan semuanya terpesona. Seolah-olah mereka bersentuhan dengan satu ton bahan peledak. Kekuatannya sangat menggemparkan. Dalam sekejap, kekuatan tersebut merobek perisai energi mereka, dan api bahkan menyerang tubuh mereka, mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Beberapa orang buru-buru menggunakan kigongnya untuk mencoba memadamkan api, tetapi sia-sia. Sebaliknya, semakin sering mereka menggunakan kigongnya, apinya akan semakin ganas, dan semakin membara. Dalam beberapa tarikan napas, mereka berubah menjadi manusia yang terbakar, dan udara seolah dipenuhi bau terbakar. Mereka akan dipanggang. Detik berikutnya, sekelompok orang berubah menjadi bola cahaya putih, dan dengan cepat terbang menjauh, berteleportasi menjauh dari tempat ini. Pergi ke neraka. Siapin meninju lagi dan lagi, seperti seekor harimau di antara kawanan domba. Jejak tangan menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, masing-masing cukup kuat untuk mengguncang gunung, dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Para pesaing berteriak berulang kali. Jika terkena bekas tinju, jika paru-parunya tidak terluka maka akan dibakar. Semuanya sangat menyedihkan, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka kehilangan kemampuan bertarung, dan tersingkir. Mereka berubah menjadi cahaya putih dan segera meninggalkan tempat itu. Satu jam kemudian, puluhan, bahkan ratusan pesaing semuanya lumpuh dan tersingkir total. Seluruh tempat, dengan radius beberapa kilometer, rata dengan tanah. Gedung-gedung tinggi runtuh, berubah menjadi reruntuhan, dan lubang-lubang besar yang dalam muncul di tanah. Dari waktu ke waktu lahar akan keluar, api membubung, dan asap tebal mengepul. Dan orang yang berdiri di sana hanyalah siaping. Terima kasih telah menonton!